Baik, kita mulai tutorial pertama kita untuk membuat fragment menggunakan beberapa tools yang ada. Nah, di tutorial pertama kita ini kita akan memiliki sebuah activity. Kita siapkan container, lalu kita membuat sebuah fragment list. Bentuknya seperti list pada umumnya, dan kita akan attach fragment ini ke dalam container sehingga akan muncul di layar. Oke, simple sekali. Nah, pertama-tama kita akan create new project. Silahkan Anda bikin proyek baru di Android Studio. Klik new project. Seperti biasa, saya pilih new activity. Pencet text. Anda bisa beri nama apapun. Anda bisa beri nama week 8 atau apa gitu ya. University event. Nah, seperti ini. Atau apapun, bebas. Tekan tombol finish. Nah, ini bernama ya. Kemudian, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah membuat main activity. Karena kita belum memiliki main activity sama sekali. Nah, kita akan buat sebentar lagi. Tunggu sampai gradlenya selesai. Oke. Nah, gradlenya sudah selesai. Sekarang kita akan bikin main activity. Klik kanan di package name. New activity. Pilih empty view activity. Pastikan tertulis main activity. General layout filenya tercentang. Launcher-nya juga dicentang. Supaya main activity menjadi default activity yang dibuka. Pertama kali ketika programnya dijalankan. Seperti yang ada di sini. Kemudian, kita lanjutkan dengan mengaktifkan view binding. View binding itu kita bisa lakukan di gradle modul. Anda buka gradle modul. Nah, di sini Anda masukkan build features. Oke. Kemudian view of binding sama dengan true. Oke. Kemudian ini sekalian compile SDK-nya bebas ya. Boleh pakai 33 atau 34. Saya pakai 34. Kemudian Anda lakukan signal. Oke. Setelah sukses, maka kita bisa mulai membuat project-nya. Nah, setelah view binding diaktifkan, tentu saja kita harus menginisialize view binding di main activity. Di main activity seperti biasa, Anda bikin private, late indeed far, binding, didik 2. Nah, Anda lihat ya. Nama layout-nya adalah activity main. Berarti nama binding class-nya adalah activity main binding. Ya, seperti biasa. Kemudian kita akan initialize binding objeknya sama dengan activity main binding.inflate layout.inflator. Kemudian karena set content view ini meminta view, file view, maka kita bisa peroleh file view tersebut melalui binding.root. Oke. Selesai, that's it untuk pre-haul ini ya. Initialize binding objek. Nah, next yang kita lakukan adalah kalian perlu mendownload tiga gambar ini, di ULS. Jadi, kalian perlu download itu di ULS. Masukkan ke dalam throwable. Sebenarnya, saya coba buka ULS dulu ya. Oke, nah, di ULS Anda bisa mendownload gambarnya di WIC 8 ya. Di sini ada image WIC 8 asset ya. Anda klik, download. Kemudian, jangan lupa untuk di-extract ya. Di 8 asset ya, Anda bisa ekstrak. Oke, di situ ada tiga buah gambar. Anda block semua. Akan copy. Ctrl C, lalu Anda lakukan Ctrl V di drawable ya. Di drawable sini, Ctrl V, oke. Nah, sekarang kita memiliki tiga buah gambar. Oke. Nah, kita kembali ke slide sekali lagi, teman-teman. Selanjutnya adalah kita perlu plug-in partialize. Nah, apa itu partialize? Habis ini akan saya terangkan. Untuk mengaktifkan plug-in ini, kita bisa lakukan itu di Gradle. Modul Gradle di bagian atas ini. Jadi, Anda bisa tambahkan ID Kotlin Partialize. Jangan lupa di-sync now. Oke, beres. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kapan kita pakai dependensi? Kapan kita pakai plug-in ya? Nah, plug-in itu sebenarnya adalah sebuah software atau software yang dipakai untuk menambahkan kemampuan dari Android Studio. Dari IDE-nya. Oke. Sedangkan dependensi adalah library-library yang kalian cematkan, kalian tambahkan ke proyek kalian untuk nambahin fitur di proyek kalian. Itu bedanya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita mau bikin aplikasi yang menampilkan daftar event-event yang ada di Ubaya. Oke. Aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa se-Ubaya, di mana event-event ini butuh kru, butuh mahasiswa sebagai staff-nya, anggotanya, sebagai si acara, si perlengkapan, dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu, saya perlu sebuah kelas untuk menaungi informasi ini. Seperti Anda lihat, ini ada data-class event. Nah, langsung saja kita buat data-class event tersebut. Di package name-nya, klik kanan New, Kotlin Class File, Anda pilih data-class, Anda kasih nama event. Ya, mestinya bukan data-class, tapi kelas biasa, karena kita harus override to string ya. Ada body-class-nya. Tapi that's fine. That's okay. Kita akan enter. Nah, di sini kita lihat, kita perlu var id, sebut saja integer, kita perlu, apa lagi ini, name ya, var name, string, kita perlu var description, which is also string. Kita juga membutuhkan picture id, var picture id, integer. Lalu kita juga perlu var event date, string, dan var crew, needed, juga string, integer, dan var crew, number, juga integer. Nah, lalu kita lakukan override to string, ya, override to string, return-nya kita ganti jadi name. Oke. Berarti kan di sini, override to string, ini adalah fungsi untuk meng-override to string-nya parent, dan karena fungsi ini satu baris saja, oke, maka kita bisa menjadikan fungsi satu baris saja, karena isinya cuma satu baris, maksud saya. Nah, untuk mengubah ini jadi satu baris, simple saja, string-nya bisa kita hapus, kurung-kurungnya bisa kita hapus, detik dua di sini tidak diperlukan lagi, return-nya kita hapus, ya, kita jadikan satu baris, lalu kita beri sama dengan, ya, that's it. Itu caranya membuat fungsi satu baris, ya, asalkan fungsi tersebut memang isinya satu baris, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah, kita perlu parcelable. Nah, apa itu parcelable? Parcelable adalah suatu interface yang ketujuan-nya adalah untuk meng-convert objek ini, agar dapat dikirimkan secara baik, ya, dari suatu entitas ke entitas yang lain. Paling gampang, misalkan, kalau Anda kemarin belajar implicit intent, ya, di mana kita bisa mengirimkan data dari aktiviti A ke aktiviti B, menggunakan put extra, ya, tentunya Anda yang bisa Anda kirimkan adalah data-data yang tradisional. Anda put extra integer, ada put extra boolean, ada put extra string, dan kawan-kawan. Nah, bagaimana kalau saya kepingin mengirimkan seluruh objeknya, ya, utuh. Jadi, saya tidak mau ngirim terpisah masing-masing field ini, saya mau ngirim sebagai objek event utuh. Nah, kalau memang demikian, maka Anda perlu meng-extend data kelas tersebut ke parseable. Oke? Nah, langsung saja, teman-teman, kita bisa meng-extend kelas ini menjadi parseable. Anda kasih titik 2, parseable. Oke? Nah, Anda lihat di sini ada error. Kenapa? Karena parseable-nya adalah interface di mana Anda harus implement member-nya. Ini jangan dilakukan, saya hanya tunjukkan sebentar. Ini kalau saya implement, oke? Saya implement, sebentar. Implement members. Maka, Anda harus menulis kodingan untuk fungsi describe content sama write to parcel. Oke? Dan kodingannya cukup panjang, ya. Oleh karena itu, untungnya kita dibantu oleh plug-in ini, ya. Yang tadi kita tambahkan. Partly plug-in Kotlin Parcelize. Nah, dengan plug-in Kotlin Parcelize ini, kita tidak perlu menuliskan manual, karena biarkan plug-in tersebut yang menuliskan kodingannya buat kita secara romatis. Nah, cara pakai plug-in tersebut, Anda tinggal menambahkan anotasi Parcelize. Seperti ini. Oke? Anotasi itu kayak penanda, label, ya. Labeli bahwa data class event ini butuh bantuan plug-in Parcelize, ya. Jadi, eh, Parcelize tolong kamu bikin kodingan untuk implementasi interface parcelable. Oke? Jadi itu enaknya. Dengan menandai kelas ini sebagai Parcelize, maka plug-in Parcelize akan membuatkan implementasi fungsinya buat kalian. Jadi kalian tidak usah repot-repot ngoding tambahannya. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Nah, next, kita lompat ke ini, ya, ngelisting data-data event-nya daripada Anda capek ngetik panjang lebar, silakan di-klik link yang ada di slide. Di situ ada ini, ya, apa namanya, daftar event yang bisa kita kopas. Kalian kopas di main activity, ya, di bagian sini. Ctrl-E, V, ya. Jadi, seperti yang Anda lihat, ini adalah release of event, ada nama event-nya, ada deskripsi, nah, kemudian, oh, ya, satu yang saya lupa jelaskan bahwa kenapa picture ID-nya menggunakan integer-nya, kenapa kok nggak string, ya. Di pertemuan sebelumnya kita nge-load gambar menggunakan URL, URL-nya pakai Picasso. Alasannya kenapa kok integer? Karena saya mau nge-load gambar dari drawable. Gambar yang kalian masukkan ke drawable ini secara otomatis akan diberi identifier dalam bentuk integer. That's why, kalau kalian mau refer ke gambar ini, maka kalian harus menggunakan integer sebagai identifier-nya. Oke, itulah mengapa di situ integer dan dengan aman kita bisa tulis seperti ini. R drawable programming, R drawable MM, karena ini adalah integer, teman-teman. Oke, ada tanggalnya juga, ada crew needed, ada crew number. Crew needed adalah jumlah staff mahasiswa yang dibutuhkan untuk event tersebut. Crew number adalah jumlah staff yang saat ini sudah terdaftar di event tersebut. Oke, jadi kita bisa main-main dengan progress bar untuk mengasih tahu ke teman-teman bahwa event ini kekurangan mahasiswa sekian. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut dengan slide saya yang ini ya. Sundar ya. oke. Nah, sekarang tiba waktunya kita menciptakan event ya. Create fragment dulu. Eh, sorry. One event maksudnya menciptakan fragment. Ada dua fragment yang kita buat yakni fragment list dan fragment detail fragment ya. Kita bikin dulu fragment list langsung saja kalian buat di sini package ya. Klik kanan new fragment pilih yang blank ya. Even though kita bikinnya yang list tapi saya mau bikinnya secara manual ya. Pilih blank beri nama event fragment list. Nggak saya cek dulu. Event fragment list. Oke. pencet tombol finish ya. Kalau Anda lakukan itu maka akan tercipta sebuah fragment kotlin.kt dan juga layoutnya. Layoutnya kosongan seperti yang ada di sini. Nah, teman-teman langsung saja hal pertama yang kita lakukan adalah menghapus semua to do ya. Semua comment. Jadi tolong dihapus semua to do dan comment di sini. Ada bawah di sini ada lagi component object dan to do ini saya hapus comment dan to do nah, kedua saya mau mengubah fragment ini bukan fragment normal tetapi fragment list. Apa itu fragment list? Fragment list adalah fragment yang UI-nya UI satu-satunya yang dimiliki bentuknya list ya, kayak recycler view begitu ya dan list-nya hanya bisa berisi teks jadi Anda akan melihat teks-teks-teks-teks memanjang ke bawah ya, dalam bentuk daftar begitu kan nah, langsung saja kita ganti parent-nya menjadi list fragment di sini list fragment oke nah, jangan lupa di alt enter untuk mengimport dengan tepat oke nah, list fragment ini tidak perlu UI teman-teman ya tidak perlu UI karena sekali lagi UI-nya kita pakai bawaannya Android masih ingat spinner? ya spinner itu menggunakan UI bawaannya Android jadi dengan kata lain kita bisa menghapus on-create view why? karena on-create view bertanggung jawab nge-load layout yang sudah ada ini nah, kita tidak butuh ini tidak butuh layout jadi kita hapus on-create view-nya dan tentu saja kita harus juga menghapus layout ini karena sudah tidak dipakai jadi langsung saja teman-teman kita klik ini ya fragment event list-nya di sini klik kanan refactor save delete oke ya, beres ya jadi layout-nya terhapus dan kita sudah memiliki list fragment di sini oke, lanjut ya teman-teman nah fragment list ini akan menampilkan data event yang tadi kita sudah bikin di sini ini akan kita kirimkan ke fragment oleh karena itu di sini kita siapkan penampungnya karena ini bentuknya release event tentu saja kita juga harus bikin private var events release ya release event di sini Anda bisa bikin seperti ini dinulkan dulu atau kalau tidak mau Anda bisa langsung oh sorry ini harusnya release ya Anda bisa langsung initialize objeknya release begitu atau cara lain sama seperti binding ya di sini menggunakan late init Anda juga bisa menggunakan late init di depan tapi tidak perlu di initialize dulu tidak apa-apa no problem koordinnya masih boleh ngumpal tapi saya akan ikut saja panduan yang ada di slide jadi saya initialize langsung objeknya kosongan ya release kosongan dengan cara seperti ini oke next nah ini teman-teman pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengirimkan events release ini ke dalam fragment nantinya ya ke dalam fragment ini mungkin Anda menduga bahwa kita bisa kirim event tersebut menggunakan konstruktor di sini jadi kita bisa tambahkan sesuatu seperti ini oke kayak gini teman-teman ya yang lebih seperti ini kita bisa tambahkan sesuatu seperti ini namun teman-teman cara ini tidak bisa dilakukan kenapa karena fragment konstruktor fragment harus kosongan ya must be empty ya nah kenapa harus kosongan karena fragment itu kan dinamis sekali ya dia bisa dibongkar pasang dia ngikut activity ketika di rotate handphone kalian maka activity-nya ke destroy kemudian ke buka kembali dan seterusnya jadi terlalu dynamic aktivitas yang terjadi di fragment sehingga pengiriman objek apabila itu konstruktornya kompleks itu menjadi suatu hal yang complicated lagi sehingga tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan menggunakan konstruktornya fragment jadi konstruktor fragment harus kosongan oke nah teman-teman terus lantas bagaimana cara kita mengirimkan objek ke dalam fragment kalau Anda berpikir menggunakan global seperti project UTS jangan lakukan itu global kt tidak untuk mengirim digunakan untuk kirim-kiriman data atau simpan data yang bentuknya kompleks jangan lakukan itu tetap saja kita harus punya cara untuk mengirimkan events ke dalam fragment ini salah satu caranya adalah dengan mengakali constraint ini yakni dengan menggunakan component objeknya fragment ngasih ingat ya component objek adalah apa component objek adalah objek-objek atau function atau method atau variable atau apapun itu yang nempel di kelasnya tanpa harus kalian bikin objeknya jadi kita bisa call nama kelasnya lalu kita bisa panggil satu fungsi di sana nah Anda lihat disini ada sebuah fungsi namanya new instance yang basically dia nge-create dirinya sendiri nge-create objek untuk dirinya sendiri dan disini Anda bisa lihat ada parameter yang dimasukkan nah parameter ini adalah lokasi yang tepat untuk kita mengirimkan events ke dalam situ oke langsung saja Anda buat events disini array list of events seperti ini ya kemudian objek ini akan kita cantaukan kita tancapkan ke yang namanya bundle object oke bundle object jadi suatu objek yang bisa kita isi macam-macam barang di dalamnya dan cara mengakses bundle ini adalah melalui property argument kalau Anda lihat di on create disitu ada akses argument juga dimana di dalamnya kita bisa akses it it itu adalah bundle object disini kita bisa baca event yang kita kirimkan jadi gampangnya adalah memasukkan eventnya adalah lewat on new instance bacanya lewat on create disini gitu ya gampangannya nah teman-teman kita hapus put string yang 2 ini lalu kita ganti dengan put yang lain kalau Anda ketik put maka sama seperti put ekstranya intent ada macam-macam yang bisa kita lakukan put string put integer put double dan macam-macam berhubung objek kita bentuknya bukan single begitu ya bentuknya adalah release of object dan dia adalah keturunan dari parseable maka kita bisa gunakan yang ini put parseable release cara cara nyimpennya itu mirip kayak kita nyimpen menggunakan key value seperti implicit intent pada umumnya jadi Anda harus nuliskan key-nya apa disini saya ketik ARK event lalu value-nya apa value-nya tentu saja adalah event ini saya kasih S ya event yang ada ini yang dipasing di parameter ini kita kopas ke sini jadi kita simpen event release ini ke dalam put parseable release nah ARK events ini adalah konstanta events bebas mau disi string apapun dan Anda harus siapkan di atas jadi scroll dulu ke atas disini saya hapus param 2-nya saya ganti ini jadi ARK events stringnya bebas mau disi apa saya isi saja dengan events lalu ini saya hapus isinya disini saya juga tidak pakai lagi nah seperti itu teman-teman oke nah ini ya jadi kita memasukkan datanya melalui new instance dan kita masukkan ke dalam bundle nah sekarang ya ini ya perlu dicatat bahwa put parseable itu tidak hanya bisa satu data saja tapi Anda bisa berondongan seperti begini Anda bisa langsung masukkan beberapa sekaligus ke dalam bundle objek tidak salah oke nah sekarang cara bacanya teman-teman ya jadi cara bacanya ada di dalam it bundle ini nah seperti Anda lihat it dot disitu ada get nah get parcelable karena kita punya put parcelable maka get nya adalah parcelable parcelable release seperti ini ada get yang lainnya nanti di explore sendiri get string get double dan seterusnya kita masukkan kuncinya kata konstantannya ARGEvents kemudian kita masukkan juga bahwa ini jenisnya release yang isinya event jadi kita tandai dengan apa namanya tipe datanya apa di dalam release ini dan kita casting kita casting menjadi release of event kita casting nah teman-teman ada function ini ternyata dicoret di strike through kalau Anda hover disitu tertulis bahwa function ini memang sudah deprecet di java artinya sudah punah di java tidak bisa dipakai lagi di java tapi kodingan kita di kotlin di kotlin masih bisa dipakai kita pakai saja ini di kotlin nanti suatu saat nanti adik gelas kalian which is mungkin personable release-nya beneran punah maka kita pikirkan cara yang lain jadi selama masih bisa dipakai kita pakai dulu oke teman-teman nah tentu saja ini akan menghasilkan objek events bentuknya release kita sudah siapkan di atas maka kita tinggal tampung saja menjadi seperti ini events sama dengan blablabla release of event nah dengan demikian kita bisa miliki objek events listnya nah teman-teman sekarang kita lihat selanjutnya untuk men-setup apa ini listnya list yang Anda lihat nah list tersebut sama seperti list-list pada umumnya RecyclerView dan list biasanya butuh yang namanya array adapter teman-teman nah kita bisa bikin objek adapternya langsung aja fall adapter sama dengan nah array adapternya tidak perlu bikin custom kayak RecyclerView kita bisa gunakan array adapter yang sama seperti kita bikin spinner masih ingat ya jadi kita bikinnya pakai array adapter seperti ini kita masukkan bahwa di sini butuh array adapter butuh yang namanya context kita masukkan context kemudian kita lihat parameter kedua adalah layoutnya kita perlu layout bawaannya android android.layout simple this item 1 ya sama kayak spinner dan kemudian kita perlu eventsnya datanya jadi events oke nah nah mari kita lihat konteksnya diwarnai merah ya ada cacing merahnya ini karena apa karena ini konteks ini bisa nul teman-teman kalau di fragment ya kecuali kalau di main activity ya teman-teman ya kalau Anda ada di dalam main activity no problem with that ya konteks tidak akan nul ya application dot dot oh sorry ini ya application context nah ini tidak masalah tidak bakal di cacing merah karena di activity pasti tidak nul konteksnya tapi lain cerita kalau kita sedang berada di fragment kenapa di fragment konteks ini bisa nul ya bisa tidak ada karena fragment bisa jadi tidak belum dicantalkan ke sebuah activity ya ketika fragment belum dicantalkan ke activity maka dia tidak bisa akses konteks teman-teman nah makanya itu ada berbagai macam solusi ya yang pertama Anda bisa gunakan mungkin Anda coba tanda tanya dulu seperti ini ya konteks tanda tanya seperti saya katakan tadi sebelumnya tanda tanya ini adalah apabila kita ngecek lakukan null checking jika konteksnya tidak ada maka do nothing oke that's fine konteksnya tidak error tapi ingat readapter butuh konteks artinya konteks ini tidak boleh null ya dan Anda tidak bisa hindari itu ya kalau Anda pakai double tanda serupun tetap rewel juga si Kotlin kenapa ini tidak menyelesaikan masalah dan ini pasti error gitu ya kalau konteksnya null pasti error readapter butuh konteks yang tidak null nah solusinya bagaimana teman-teman ya ada cara yang lain Anda bisa gunakan function require context disini jadi function require context ini artinya kita memanggil function require context untuk ngeretankan objek konteks entah dari mana asalnya pokoknya saya dapetin objek konteks yang tidak null fine that's fine it's solve everything tidak error ada cara lain saya akan tulis di bawah ini cara lain jadi sama ya adapter jadi disini saya cekin dulu apakah konteksnya null atau tidak saya bisa ke text seperti ini context dot let masih ingat ya let tadi yang saya jelaskan adalah kalau konteksnya tidak null maka jalankan kodingan ini jadi disini kita simple aja kita panggil re-adapter kemudian konteksnya it lihat disini it adalah konteks kemudian kita bisa kopas android simple list item 1 kita bisa masukkan events seperti ini selesai jadi teman-teman kalian mau pakai cara yang require context atau kalian mau pakai cara yang bawah ini that's fine no problem jadi saya akan pakai yang require context seperti ini jadi saya punya variable adapter yang siap saya pasang ke dalam list ini oke nah cara masangnya bagaimana ya cara masangnya perhatikan karena fragmentnya ini bukan fragment normal tetapi list fragment dan dia punya properti yang namanya list adapter jadi kita bisa set seperti ini list adapter sama dengan adapter ya simpan dulu oke jadi aman fragment listnya sudah punya adapter dan kita sudah pasang adapternya menggunakan layout bawaan dan tentu saja eventsnya akan di load sehingga kita akan lihat tampilan di layar akan seperti ini ya teman-teman ya seperti list seperti yang saya tunjukkan oke nah sekalian disini teman-teman kita mau implement sorry override ya tempatnya ya override on list item click dimana kita letakkan override ini diletakkan mungkin di bawahnya on create aja ya paling gampang anda ketik aja on list item click ya sementara dibiarin seperti ini dulu nanti kita akan kembali ke sini ya teman-teman ya nah apa itu on list item click on list item click adalah listener yang dijalankan kalau kita nge-click item yang ada di dalam list ya something happen ya ketika kita nge-click item di dalam list nah sekarang teman-teman fragmentnya sudah selesai fragmentnya selesai nah sekarang yang harus kita lakukan adalah bikin container ya container agar fragment ini bisa di attach ke dalamnya tentu saja disini kita perlu activity kita perlu sesuatu punya activity silahkan kalian buka main activity XML layoutnya seperti ini oke seperti saya katakan sebelumnya kita bisa gunakan apapun sebagai container disini kasusnya saya tidak akan isi apapun di activity saya mau bikin constraint layout ini menjadi container silahkan di klik constraint layoutnya lalu ID nya di rename jadi container oke ya container seperti ini beres nah sekarang kembali ke main activity di dalam on create kita perlu bantuan fragment manager ya kita perlu bantuan fragment manager untuk memasang fragment tersebut pertama-tama kita buat fragmentnya dulu fragment event list sama dengan event fragment list oke sekali lagi jangan panggil konstruktornya kalian tidak bisa kirim data ke sini tetapi kita panggil component objeknya yang bernama fungsinya bernama new instance nah dengan katanya disini kita bisa panggil .new instance lalu kita masukkan data events release ini ke dalam new instance ini supaya dia bisa masuk ke dalam fragment dan ditampilkan oke sekarang kita perlu bantuan fragment manager kita bisa pakai support fragment manager .begin transaction .apply nah begin transaction .apply seperti yang anda lihat disini disini kita mau memasang fragment itu meng-add fragment disebut dengan menggunakan add pertama-tama parameter pertama yang dibutuhkan adalah kontainernya apa ya kedua adalah nama fragmentnya apa kita sudah buat dengan nama event list dan jangan lupa commit disini fragment manager meminjam meminjam konsepnya database begin transaction and commit artinya segala sesuatu yang kalian tuliskan disini tidak akan terjadi tidak akan dieksekusi sebelum commit dipanggil ya teman-teman nah di dalam sini tentu saja anda bisa masukkan beberapa kali add multiple add kemudian anda bisa delete bisa replace bahkan ya fragment dengan yang fragment yang lain oke jadi support fragment manager ini teman-teman berfungsi untuk membongkar pasang fragment pada suatu container simple gitu ya bahkan bisa beberapa container sekaligus dalam satu kali transaksi oke nah teman-teman saya simpan dulu lalu akan saya coba saya tes dulu ya saya coba play sebentar oke saya play dulu teman-teman nah gradual build running oke launching on device dan ini hasilnya teman-teman ya jadi tiga buah event ini ya nongol ELPC maniak ICF kenapa munculnya nama ya karena radius untungnya kita sudah override two string name gitu ya jadi ELPC maniak ICF nya nongol dan anda lihat disini ini bukan activity nya yang menampilkan data tetapi fragment nya semua controller nya logiknya di fragment oke nah selanjutnya kita akan coba tutorial kedua dimana ketika salah satu item ini saya klik maka kita akan ubah ubah atau replace fragment ini dengan fragment detail item yang kita klik tersebut oke kita lanjutkan sebentar lagi selamat menikmati